Jumlah positif hasil tes swab santri di lingkungan pasantren di Kepupaten Cianjur nambahan jadi tilu puluh lima orang, tina samemena tilu puluh santri. Tim penalungganan COVID-19 Cianjur bakal maya ngelakonan tes swab di sejumlahing pondok pasantren. Jumlah positif COVID-18 di lingkungan pondok pasantren di Kepupaten Cianjur ngajawul satu tas tim penanggulangan COVID-18 ngelakonan tes swab. Tina jumlah samemena tilu puluh santri, kiwari nambahan jadi tilu puluh lima santri. Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum ngagero kasa jumlahing pangurus pondok pasantren Riung Mung Pulung di Pendopo Bupati Cianjur bikin ngelakonan sosialisasi nyenglar sumembarna COVID-18 di lingkungan pasantren. Kemudian juga kalaupun pesantren memerlukan rapi tes, kami siap. Dan Pak Bupati Cianjur pun sudah menyatakan kesiapannya. Kalau kurang nanti pemerintah perutnya akan bisa bantu. Seperti kemarin-kemarin salah satu pesantren saya kasih 5 ribu, silahkan. Kemudian pesantren yang lain kami kasih 10 ribu, dan yang lainnya kami siap. Karena itu salah satu tugas kami untuk pengetesan. Karena memang pengetesan itu kan kalau dibiayai oleh masyarakat, ataupun pesantren kan mahal. Baru saja kan agak keberatan ya, maka pemerintah bisa mengambil solusi. Bari di api ngikut tim penanggulangan COVID-18 Cianjur, para pengurus pondok pasantren, ngabandungan pedaran ngenaan ngajauna jumlah positif COVID-18 di Kabupaten Cianjur, saprak tungtung bulan September tepika Oktober. Dina Pangbagea na wakil gubernur Jawa Barat, merdih kapara pengurus pasantren, sangkan tesumput salindung, upama ayah santri, anung arandapan gejala COVID-18. Pihak na gesiap mantuan ala trepites, piken di pasantren-pasantren, ngoning nyenglar sumubarna COVID-18 di Papada Santri. Sajaroning Kitu piken tilupuh lima orang santri anuka konfirmasi positif, kibari gesaya di tempat isolasi anudita taharken ku Pemkap Cianjur. Heri Setiawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton!